Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Busri Narwanti Mari pada kesempatan kali ini kita membahas latihan soal persamaan dasar akutansi yang kemarin kalian kerjakan Kita perhatikan dulu ya, mari Oke, semoga tampak Anak-anakku silahkan perhatikan Salon Abdi Ini adalah soal yang kemarin kita bahas Di mana identitasnya jangan lupa ditulis ya Di sini Nah, kemudian penjelasan yang lain yang perlu ibu klarifikasi dari apa yang Anda kerjakan kemarin adalah Penulisan tanggal Perhatikan di sini Ya Nah, penulisan tanggal itu bulan dulu, kemudian tahun, baru kemudian tanggal Sedangkan pencatatan dalam transaksinya Perhatikan Kita mulai dari tanggal 1 Setoran modal Ya, setoran modal akan mempengaruhi kas Yuk, perhatikan di kursor ini Dan juga mempengaruhi modal Kas bertambah, modal bertambah Keterangannya Nah, ini poin lain yang harus Anda perhatikan Setelah dua, dua ya Dua transaksi Mari kita cari saldonya Kas, saldonya berapa nih? Ya, 100 juta Pihutang belum ada Perlengkapan belum Peralatan 30 juta Utang 30 juta Modal 100 juta Lalu kita perhatikan Di sini Total harta 130 juta Sama dengan utang plus modal Sama kan? 130 juta Kalau di saldo sudah tepat seperti ini Berarti persamaan dasar akuntansinya Dicatat dengan analisis yang tepat Berikutnya tanggal 4 Dibayar sewa untuk 1 tahun Dibayar maka mempengaruhi akun harta berupa kas Kalau membayar bertambah atau berkurang? Ya, berkurang Maka nih, perhatikan nih anak-anak Kalau berkurang, nyaratnya dikurung Biar beda Lanjut Modalnya juga berkurang Keterangannya biaya sewa Berbeda dengan sebelumnya Dua transaksi baru dicari saldo Sekarang satu transaksi Sudah bisa langsung cari saldonya Mari kita lihat Ya, 97 juta Dari mana? Kas 100 juta dikurangi 3 juta Peralatannya tetap Utang tetap Nah, modalnya juga berubah Jadi 97 juta Ini saldonya Kalau kita cek Mesti total harta Sama dengan utang plus modal Transaksi tanggal 6 Dibeli perlengkapan Tetapi secara tunai Kalau secara tunai berarti sudah dibayar Maka kasnya ini berkurang Perlengkapan ditambah Maka nyaratnya seperti ini Utangnya tidak terpengaruh Karena kan tunai Nah, yang terpengaruh Harta berupa kas Berkurang 5 juta Ingat setelah saldo transaksi Kita cari saldonya Ya, ini 92 juta dari mana? 97 tadi Saldo sebelumnya Kurangi 5 juta Perlengkapan tetap Utangnya tetap Kemudian modal juga Terangannya saldo Tanggal 8 Diterima hasil pekerjaan Berarti itu pendapatan Maka mempengaruhi Harta berupa kas Kalau menerima pendapatan Kira-kira kasnya nambah atau kurang? Nah, betul Logikanya kan nambah Maka benar Secara teoritis pun benar Pendapatan menambah kas Sekaligus menambah modal Keterangannya pendapatan Oke Berarti itu Nanti silahkan Dicek lagi pekerjaannya Sampai ending Saldo akhirnya Mesti akan seimbang Harta totalnya Sama dengan utang plus modal Ibu menjelaskan sampai transaksi tanggal 8 Tiga transaksi lainnya Kalau masih belum jelas Nanti bisa tanya di grup chat Atau bisa di Google Classroom Sekian dulu Tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati